Meskipun sejumlah sekolah negeri telah mulai diaktifkan pada 2 Januari lalu, namun berbeda dengan SMP dan SMA Saferius I Kota Jambi. Siswa-sisu SMP dan SMA Saferius I Kota Jambi masuk sekolah mulai 4 Januari 2019. Sebagai sekolah swasta di Kota Jambi, SMP dan SMA Saferius I yang berada di kawasan Tehok belum mengaktifkan proses belajar-mengajar. Suasana sekolah masih terlihat sepi, terlihat hanya ada sejumlah staf, pegawai, guru, dan kepala sekolah yang tengah melakukan pembersihan lingkungan sekolah dan administrasi. Siswa-siswi masih diberikan masa libur semester genap sekaligus Natal dan Tahun Baru yang telah ditetapkan pada kalender pendidikan SMP SMA Saferius I tahun ajaran 2018-2019, yakni 4 Januari. Pada hari pertama masuk sekolah, proses belajar-mengajar siswa akan langsung diaktifkan. Kepala SMA Saferius I Kota Jambi Agustri Nugroho mengatakan, sekolah Saferius berbeda dengan sekolah lain. SMP dan SMA Saferius I Kota Jambi akan aktif pada 4 Januari sesuai kalender pendidikan di SMP SMA Saferius. Kami mulai tanggal 4 Januari berarti besok. Mulai belajar karena kami libur kan baru mulai tanggal 21 sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah kami tetapkan di awal tahun pelajaran. Berarti ini sudah ketetapan dari kalender? Ya. Sudah ketetapan dari kalender? Ini sudah sesuai dengan kalender pendidikan yang kami susun. Jadi kami tidak menyimpang, karena kan ini berkaitan dengan jumlah hari efektif belajar di tahun pelajaran 2018-2019. Kalau untuk pertama kali masuk besok ini Pak, tanggal 4 itu langsung belajar apa? Langsung efektif belajar. Itu untuk jam operasi belajarnya jadi jam berapa? Jam berapa? Sama, tetap. Sudah normal. Dari awal tahun kami membiasakan bahwa kita akan selalu masuk hari pertama dan langsung belajar efektif. Maka kami sangat menghimbau supaya anak-anak itu tidak menambah libur sendiri. Terima kasih telah menonton!